Intro Ya baik ibu sama-sama selamat siap Waalaikumsalam Selamat pagi anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 Luar biasa anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu dan tetap semangat Oke anak pinter jumpa lagi dengan ibu Furi Di Zetra bermain peran dan memasak Kali ini sebelum kita bermain dan belajar Kita berdoa dulu yuk Kita berdoa bersama-sama ya Oke berdoa mulai Ya Tuhan ku berilah kami kepandian dan imul yang berguna Supaya kami menjadi anak yang pintar Kabungkanlah doa kami Amin 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 Yang beragamanya muslim Kita membaca doa mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Ropi zidni ilma Warzubni farma Irohmatikaya Arhamarrohim Amin Nah anak pintar Kita sudah berdoa ya Semoga nanti kita belajarnya Diterima sama Allah Dan menjadi anak yang pintar Ya anak hebat Supaya semangat Kita janjain dulu yuk Yasarini Sekolah Angkasa Sekolah Angkasa Tri Abdi Angkasa Nusantara Tri Abdi Angkasa Nusantara Abdi 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 Satu Abdi Agama Abdi Dua Abdi Bangsa dan Negara Abdi Tiga Abdi Ilmu Bersama Angkasa Jaya Yalah Nusantara Nah anak pintar Kali ini anak hebat Bu Furi akan mengajak anak pintar Untuk mengenal Yaitu Apa ya Kita akan membahas apa Nah anak hebat Pasti sudah melihat ya Di depan Bu Furi ini ada apa aja Nah disini adalah Ada macam-macam Yaitu alat komunikasi modern Disini ada HP Betul sekali Ada apa lagi sayang? Ada telepon Ada laptop Netbook Dan juga ada tablet Dan juga yang di belakang Bu Furi Ada televisi Ada VCD Dan lain sebagainya Nah anak hebat Kali ini Bu Furi akan mengenalkan Macam-macam alat komunikasi Yaitu Yang merupakan bagian modern Nah apa sih itu alat komunikasi? Alat komunikasi itu adalah Suatu alat Untuk menyampaikan pesan informasi Pastinya HP Ada laptop Ada netburna Mari kita simak yuk videonya Hai teman-teman Mari kita bahas Tentang alat komunikasi Alat komunikasi adalah Suatu alat Untuk menyampaikan Pesan informasi Untuk alat komunikasi Untuk alat komunikasi Yaitu ada laptop Ada netbook Ada netbook yang bisa digunakan Dari yang kita lihat Akan dibahas Akan dibahas minggu ini Atau menjadi operator Atau menjadi operator di rumah sakit Atau di perusahaan yang lainnya Anak hebat Misalnya di bagian perkantoran seperti ini Nanti ada orang yang menelepon Nah anak pintar Kali ini Bu Furi akan mencontohkan Yaitu Menjadi operator di sekolah Bu Furi akan menerima Seorang Orpenelepon Yaitu Menanyakan tentang Bagaimana cara Mendaftar di TK Akasa Oke Selamat pagi Dengan ibu Furi Pratiwi Ada yang bisa dibantu Oh baik ibu Dengan ibu siapa Oh iya Dengan ibu Siti Zulaika Ya ibu ya Oke Ijin ibu Ada yang bisa saya bantu Oh iya Siap bu Oh Ingin mendaftar Anaknya di TK Akasa Baik bu Oh iya Hari ini untuk Jadwal PPDB nya itu Sudah dibuka ibu Ingin mendaftar Untuk kelompok apa ya ibu ya Oh untuk kelompok A ya Untuk kelompok A itu Usia 4-5 tahun ya ibu ya Oh iya Mohon maaf Untuk nama putra putrinya Siapa ya ibu ya Oh namanya adalah Oh Almahira Gendi Setiawan ya Oh iya Siap bu Saya catat dulu ya ibu ya Oke ibu Mohon izin ibu Untuk posisi Di mana ya ibu ya Oh di rumah Oh ya baik ibu Kami akan Menginformasikan Untuk biaya Pendaftaran Pada kelompok A itu Biayanya saat ini itu Kalau pembayar cash itu 1.650.000 Ijin ibu Nah apabila Ibu Mendaftar lebih awal Nanti akan Mendapatkan Cashback ibu Untuk program ini Untuk program ini Yaitu kita akan Mendapatkan cashback Yaitu biaya SPP 150.000 rupiah Yaitu di bulan Juli aja Seperti itu Apakah ibu Berbinat Oh baik ibu Jadi ibu Berbinat untuk Membayar secara cash ya ibu Ya Baik ibu Jika membayar cash Nanti totalnya 1.500.000 ya ibu Baik ibu Nah kira-kira Nanti mau ditransfer Kapan ibu Nanti saya akan Kirimkan melalui Rekening Melalui whatsapp Oh ya ibu Ya Mau ditransfer ya ibu Ya izin Oh baik Nanti saya kirim ya Melalui whatsapp ibu Boleh saya catat Nomor hp nya Oke 0822 44 950 350 Oke Baik ibu Nanti Untuk selanjutnya Saya informasikan ya ibu Melalui whatsapp aja Dan juga Untuk rinciannya Oke ibu Terima kasih banyak ibu Nanti saya akan Hubungi kembali Melalui whatsapp ya ibu Terima kasih sudah menghubungi Selamat pagi Nah seperti itu Anak pintar Cara berkomunikasi Yang benar Dan sopan Sebelumnya Yaitu Mengangkat telepon Dengan benar Seperti ini Anak hebat Nah saat menutup Jangan lupa juga Ditutup Seperti ini Ini di pencet dulu Kemudian ditutup Seperti ini Baru Karena sudah terputus Baru Langsung Nah itu Tidak benar Karena nanti akan Terdengar Di sana ya sayangnya Dan juga Melalui hp Misalnya anak pintar Nanti menggunakan hp Jangan lupa Saat menutup Pelan-pelan Supaya tidak Terdengar Anak pintar Dan anak hebat Sebelum telepon Juga ucapkan salam Nah itu lebih Oke Nah itu anak pintar Nanti cara Anak hebat Bertelepon yang benar Boleh nanti anak hebat Menelepon Nenek Kakek Atau saudara Yang ada di jauh Seperti itu Menanyakan kabar Bebas ya sayangnya Namun dengan Cara yang Benar Dan sopan Oke anak pintar Seperti itu aja Nanti main perannya Sayang Nanti ya Bu Guru Tunggu videonya Nah untuk Kegiatan yang kedua Simak video Dari Bu Guru Oke anak pintar Untuk kegiatan yang kedua Bu Furi ingin Mengajak Anak pintar Berdiskusi Bersama Yaitu Silahkan Anak hebat Mencari Alat Komunikasi Modern Yang ada Di sekitar Lingkungan Anak-anak pintar Atau yang ada Di rumah Boleh nanti Ditunjukkan Dan juga Disebutkan Namanya Oke Dan lebih bagus lagi Anak hebat Menyebutkan Manfaat Atau Fungsinya Itu aja Teman-teman Nanti Ibu Guru Tunggu ya Boleh Melalui video Ring-ring Ada Telepon Teleponku Berdering Oke anak pintar Tadi sudah ya Menyaksikan video Main peran Bu Furi Nah disilakan Anak hebat Praktekan ya Anak hebat ya Nah setelah itu Jangan lupa nanti Kegiatan yang kedua Juga dikirim Oke anak pintar Seperti biasa ya Setelah kita bermain Dan belajar Jangan lupa Kita berdoa Sesudah belajar Mari kita berdoa Bersama-sama Sesuai dengan Kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Ya Tuhanku Terima kasih Atas kegiatan Pada hari ini Semoga menjadikan kami Anak yang pintar Kabulkanlah Doa kami Amin Amin Yang agamanya muslim Mari kita membaca Surat Al-Asr Bismillahirrohmanirrohim Wal asri Innal insa Nalafi khusri Illal ladina amanu Wa amilu Sohli hati Watawasaw Bilhaki Watawasaw Bissober Amin Nah anak hebat Guru tunggu ya Nanti videonya ya Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa tetap semangat Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Salam serat Oke Jangan lupa ya Untuk subscribe Dan juga like Terima kasih Untuk sedekah Jangan lupa ya